Selamat siang, selamat sore, nanti kita belum tahu siaranya kapan ini rekaman Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiago Uno yang sangat-sangat kita kagumi Nah, tadi sebelum acara ini Bapak kan habis bertemu dengan Bapak Presiden Nah, apakah Anda membicarakan pariwisata, Pak Menteri? Silahkan Kebetulan, terima kasih pertama-tama Om Jaya diundang di acara Jaya Supranasio yang paling hits Dan saya, ini merupakan sahabat ibu saya, jadi ini perintah dari ibu, mesti hadir di Jaya Supranasio Dan mohon maaf tadi terlambat hadir Om Jaya karena Bapak Presiden memanggil saya untuk mendampingi bertemu dengan insan perfilman Bahwa satu tahun ini industri perfilman betul-betul menghadapi situasi yang sangat sulit Dan kita tadi membicarakan potensi solusi beserta bagaimana caranya kita juga mampu untuk menyelamatkan puluhan ribu pekerja film Dan juga memberikan stimulus bagi industri perfilman agar film yang menjadi identitas bangsa ini bisa membangkitkan semangat Dan menjadi trigger, pemicu untuk kemuliaan ekonomi kita Wah, bukan main Dan memang akhirnya diambil keputusan bahwa sudah diambil keputusan-keputusan Bapak Menteri? Pak Presiden tentunya mengingatkan kita bahwa penanganan COVID-19 ini harus secara kompetensif Menghadirkan satu tentunya dari sisi kesehatan angka COVID yang menurun terus Satu bulan terakhir ini dengan PKM skala mikro ternyata mampu menurunkan angka dari tadinya 15 ribu per hari menjadi 4 ribu sampai 6 ribu per hari Dan juga positivity rate turun dari 36 sampai 18 persen Namun it's too early to celebrate Kita lakukan persiapan-persiapan untuk stimulus ekonomi berkaitan dengan perfilman ini Yang bisa membangkitkan bukan hanya dari sisi supply tapi juga dari sisi demand Jadi kita sekarang juga lagi menyiapkan beberapa langkah-langkah Seperti memastikan bioskop itu adalah bioskop yang aman dari COVID-19 Dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin Dan dengan data-data yang terus membaik mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Bioskop ini bisa kembali menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi pembuka lapangan kerja yang seluas-luasnya Jadi arahan dari Presiden cukup clear bahwa kita harus memastikan bahwa industri film ini akan sanggup bertahan dan justru bangkit Itu harapan Oke dan apakah dari pemerintah akan disediakan mengenai stimulus itu anggaran khusus untuk industri film? Iya kita diminta untuk menyiapkan bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Juga dengan Menteri Keuangan Juga dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri Untuk penyiapan stimulus tersebut Karena juga ini berkaitan dengan merelaksasi pajak hiburan Yang menjadi salah satu beban bagi industri perfilman Dan yang terpenting juga Om Jaya adalah bagaimana menghapus stigma bahwa ke bioskop itu beresiko Tapi kalau misalnya bioskopnya sudah bisa dalam proses dengan sertifikasi CHSA Yaitu Clean Health Safety dan Environmental Sustainability-nya bisa dijaga Kebersihan, kesehatan, keselamatan dari masyarakat bisa dipastikan Ini akan merupakan satu harapan yang sudah lama-lama Sudah lama sekali ditunggu oleh insan perfilman dan masyarakat luas Wah bagus sekali Jadi perhatian dari Bapak Presiden ternyata terhadap industri perfilman cukup besar Sangat besar karena industri perfilman ini di 2 tahun 3 tahun terakhir Semenjak 2016 dilakukan relaksasi investasi di bidang perfilman Mendapatkan satu perkembangan yang luar biasa Jumlah layar naik 3 kali lipat dari tadinya 700 menjadi 2.100 Jumlah film naik juga menjadi 140 film nasional per tahun Rata-rata penonton film itu 400 ribu per judul Dan jumlah masyarakat yang menonton film Indonesia mencapai 53 juta Jadi ini mendapatkan satu posisi sebagai 10 negara terbaik dari segi industri perfilman Oh 10 negara terbaik Betul Di dunia Di Asia Oh di Asia Bagus sekali Nah sekedar informasi tapi mungkin Bapak Menteri juga sudah dengar Teman kita di India itu sedang mengalami Ini apa ya masa krisis yang sangat berat karena Anda tahu industri perfilman di India kan merupakan primadona Industri kreatif itu kan Bollywood itu kan luar biasa Nah mereka mengakui bahwa pada masa Corona ini mereka mengalami pukulan yang sangat berat Nah tampaknya saya kira ya dengan segala hormat Ya teman-teman kayak di India saya kira sangat berat karena beliau sudah sangat maju kan Dalam kuantitas itu kan luar biasa Anunya negara terbesar Anu Hollywood aja kalah kan Nah itu mereka terbukul benar Maka saya sangat hormat kepada perhatian Presiden dan Bapak Menteri terhadap industri perfilman ini Itu luar biasa Dan kalau boleh saya menambahin begini Bapak dari Bukan saya tapi dari generasi milenial itu Sekarang tumbuh industri perfilman sendiri mandiri yaitu film-film pendek Apakah Bapak Menteri pernah memperhatikan bagaimana tumbuhnya film-film pendek di generasi milenial ini Silahkan Saya baru saja bukan hanya memerhatikan tapi saya ikut diminta berperan di salah satu film pendek Film yang Film yang Rata-rata Sekitar 10 sampai 12 menit Film-film ini film-film yang merupakan satu adaptasi dari kegemaran anak-anak milenial generasi Z terutama Dalam rangka ingin mengkonsumsi film-film yang jauh lebih durasinya lebih pendek Jadi ini adalah satu adaptasi dari tentunya teknologi 4.0 dan dengan adanya streaming atau OTT Yang bukan OTT operasi tangkat tangan ya tapi OTT Over the top provider jadi seperti Netflix maupun Disney maupun provider-provider lain jadi disebut sebagai OTT Nah streaming inilah yang mendorong akhirnya tumbuh satu kategori atau genre film yang selain serial tapi juga film-film pendek Nah itu kalau boleh tahu Anda berperan sebagai apa dalam film pendek itu? Saya berperan itu bercerita tentang situasi di Bali yang sangat-sangat tentunya memprihatinkan seperti Om Jaya tahu 80% dari masyarakat Bali menggantungkan hidupnya dari pariwisata dan ekonomi kreatif Nah film itu memotret bagaimana ketangguhan dari masyarakat Bali Terutama menyikapi bagaimana mereka mengubah profesi dari tadinya pramu wisata menjadi petani Menjadi nelayan dan bertahan hidup jadi saya berperan sebagai motivator Agar mereka bukan hanya bertahan tapi juga bisa bukan hanya survive tapi juga mereka revive dan thrive Dan succeed dan itu yang dipotret dalam film tersebut Jadi bukan sebagai menteri ya? Bukan, saya sebagai orang tanpa profesi, orang yang tiba-tiba muncul tanpa nama Hadir dan itu tokoh yang memotivasi, menginspirasi agar mereka tetap semangat dan berjuang Terima kasih, terima kasih Nah karena sudah bicara film Bapak Ya kita tahu sebetulnya industri film terutama Terutama di masa pandemi ini kan ada satu industri yang menggantikan film sebagai hiburan Yaitu game Yes Anda memperhatikan masa industri game? Ya game itu adalah satu dari 17 subsektor yang ada di bawah kementerian kami Ekonomi Kreatif Jadi gaming ini atau bisa disebut sebagai e-sports, electronic sports Sekarang menjadi industri sebesar 1 billion dollar industry Hampir 15 triliun yang meliputi bukan hanya game publisher Tapi juga turnamen, event organizer, sampai ke pelatih tim dan lain sebagainya Ini adalah yang kita bisa sebut sebagai pandemic winner Mereka justru menang di tengah pandemi Karena orang banyak di rumah, orang banyak di work from home, study from home Akhirnya pilihan untuk mendapatkan entertainment adalah dengan e-sports, dengan gaming Nah ini perlu kita sikapi dengan baik Kebetulan saya duduk sebagai salah satu pembina di PB e-sports Dan saya melihatnya ini sebagai peluang Bahwa pemerintah dan komunitas bisa berkolaborasi Sehingga kita bisa membuka peluang usaha Peluang lapangan kerja Begitu banyak Karena industri ini bisa juga membuka peluang dari segi entrepreneurship Nah menurut saya kita harus gerak cepat Kita harus bisa mengantisipasi Karena ini adalah dinamika yang dipicu oleh revolusi industri 4.0 Dan saya mengikuti sekali Dan saya berharap e-sports ini bukan hanya membuat orang kecanduan game Tapi justru menjadikan ini sebagai suatu industri yang sehat Terima kasih Bapak Menteri Saya tahu Anda dari dulu memang selalu memperhatikan masalah kebudayaan ini Menjadi satu dengan ekonomi Karena pada dasarnya ekonomi itu masuk kebudayaan Betulnya Nah begini Pak Anu kalau boleh saya titip sedikit Saya agak saya senang sekali Saya tidak bukan pemain game dan saya serangan buta Tetapi saya memperhatikan industri game ini memang Bapak benar Potensinya luar biasa sekali Karena praktis setiap orang di rumah masing-masing Dengan alat gadget masing-masing Mereka bisa ikut dalam industri game ini Nah tolong Bapak tolong perhatikan juga bahwa Banyak putra-putra Indonesia sebetulnya Tidak kalah dalam menciptakan game Ya mungkin Bapak pernah mendengar ada seorang Kelompok anak muda yang membuat game Loka Pala namanya Itu dengan seluruh Bapak pernah dengar ya? Pernah dengar Luar biasa Sangat menginspirasi Wah terima kasih Bapak Nah ini sebetulnya Ya pernah ada seorang Anu dari Bank Indonesia Yang mengingatkan kita Bahwa setiap Kita main game itu Tergantung produk apa yang kita gunakan Tergantung server juga yang digunakan Itu kita praktis Ada devisa kita yang Bergerak Terpong Iya Bapak perhatikan itu Oke Nah itu bagaimana Bapak Anu caranya supaya Devisa itu bukannya terbang Tetapi Malah masuk di dalam negeri Tapi juga kalau bisa malah Devisa dari teman-teman kita Myanmar Dari Vietnam Dan lain-lain itu Filipina Malah masuk ke kita Bagaimana Bapak Anu bisa bantu Teman-teman kita Produser game ini Silahkan Jadi begini Pak Betul sekali Om Jaya Jadi Yang terjadi adalah Hampir 90% lebih Dari publisher Karena ini Economic value-nya ini Banyak Yang Ter-attach Atau banyak yang Disedot tentunya Oleh publisher-publisher Dan 90% lebih Publisher ini Adalah Publisher luar negeri Jadi setiap kali kita Beraktifitas Game ini Ini Kesedot Devisa kita Betul sekali Nah caranya Adalah Bagaimana kita Melakukan Satu Stimulus Agar Lebih banyak Anak-anak muda kita Yang Mampu Menciptakan Atau Mempublish Game ini Dan ini Yang Yang menurut saya Lokapala Dan teman-teman Disitu harus kita Berikan insentif Agar lebih banyak lagi Produk-produk Ini yang Menjadi Favorit Karena kalau kita Bicara Mobile Legends PUBG Itu semuanya Ada di Luar negeri Tapi kalau lebih banyak Game-game Seperti Game Lokal Dengan Mungkin Adaptasi Dari Gundala Godam Atau Pangeran Melar Dan lain sebagainya Itu justru Akan sangat Membantu Agar Industri gaming Kita juga menjadi Tuan rumah di negeri sendiri Kalau perlu Ada yang bikin game Dengan tokohnya Lakonya Itu superhero Namanya Sandiaga Uno Atau Yod Yang Apa namanya Menggunakan Karakter Jaya Suprana Saya rasa itu luar biasa Ya nanti diadu Saya jadi Thanos Anda jadi Iron Man Betul Betul Nah Terima kasih sekali Bapak Menteri Atas perhatian Anda Terhadap Produk dalam negeri Sesuai dengan Pesan Presiden Supaya kita Mengutamakan Produk dalam negeri Betul kan Cinta Produk Indonesia Cinta Betul Kita bukan hanya Cinta Tapi kita Berpihak Kepada produk Produk dalam negeri Termasuk Game-game lokal Jadi tidak Tidak ghosting Tidak boleh ghosting Kita harus betul-betul Komit Isti koma Isti koma Untuk produk-produk Dalam negeri Oke Bapak Terima kasih sekali Kita tadi sudah jalan Melalui ekonomi kreatif Dan tanpa terasa Tadi karena Bapak dipanggil Udah Presiden Dan kemudian Kita bicara sekarang Mengenai Pariwisata Nah Bagaimana Bapak Anu Kan judul pertemuan ini Kita memang memilih Yaitu Industri pariwisata Pasca Pandemi Karena kami Tidak berani tanya Pada waktu pandemi itu Mau tanya aja Kami tidak tega Karena kami kan tahu Ini industri yang paling terpukul Di seluruh dunia Bukan di Indonesia Italia itu Waduh Yunani Italia Ya teman-teman kita Bahkan Spanyol juga Yang hidupnya dari Pariwisata itu Sangat terpukul Nah Indonesia boleh dikata Beruntung atau tidak Tapi kan kita masih dalam pertumbuhan Ya itu Tapi itu pun terpukul kita Nah Bagaimana Bapak Anu mungkin Sebelum saya tanya Nanti Pak Pasca Tapi sebetulnya Kondisi pariwisata kita Pada masa Pandemi ini Bagaimana Bapak Menteri Sangat prihatin Sebentar Pak Saya pindah ya Nah Sekarang lebih baik Ah ya Lebih baik Oke Jawabannya Sangat prihatin Dan kita melihat jumlah Wisatawan mancanegara Turun 75% Wisatawan dalam negeri Turun 30% 2 juta lebih Lapangan pekerjaan Hilang Dan Yang membuat Saya sangat prihatin Adalah Lebih banyak lagi Karena ada 34 juta Lapangan pekerjaan Yang Ada di sektor Pariwisata dan Ekonomi kreatif Dan ini Yang membuat saya Merasa sangat Berempati Dan saya yakin Jika kita Bersatu padu Kita bisa Mulai Menciptakan Satu Solusi Dari Reorientasi Selama ini Kita fokus Di wisatawan mancanegara Tapi kita punya Wisatawan Nusantara Nusantara ini Ada 55 juta Sekitar 150 triliun Per tahun Mereka Habiskan Di Berwisata di luar negeri Saya sekarang Memulai Kampanye Hashtag Bangga berwisata di Indonesia Dan beli Produk kreatif Lokal Nah inilah Yang kita harapkan Untuk membangkitkan Sektor pariwisata Dan menyelamatkan Setiap Lapangan kerja Yang dihasilkan Oleh sektor pariwisata Dan ekonomi kreatif Terima kasih Bapak Karena Kalau saya perhatikan Teman-teman kita Di Jerman Mereka itu Kan sebetulnya Dari pariwisata Kan mereka Bukan yang Prima donanya Tetapi Mereka sangat Memperhatikan Pariwisata Justru Mereka mengembangkan Para Anda benar sekali Para turis Domestik Jerman Itu Dianjurkan Mereka dianjurkan Berkunjung Ke Anudestinasi Desiniversasi Di Jerman Mereka tidak Dianjurkan Keluar Walaupun itu Tentu merugikan Itali Jerman Anud Yunani Dan lain Tapi Jerman Memilih untuk Menyelamatkan Pariwisata mereka Dengan Turis Domestik Itu Makan langkah Anda Sangat bijak Dan Gimana Apa yang Anda Lakukan Supaya Contohnya Seperti saya Saya ini Sebetulnya Menunggu Anu Dari Bapak Menteri Ini Informasi Informasi Mengenai Kunjungan-kunjungan Wisata Di mana Seperti Contoh Topi Anda Itu Kan dari Madura Terus terang Saya itu Lebih kenal Yunani Daripada Madura Nah Ini adalah PR Buat saya Jadi Saya tidak ingin Menyalahkan Siapapun juga Pak Jaya Tapi Selama ini Memang kita Kurang Melakukan Pendekatan Berbasis Big data Yang targeted Segmented Kepada Kelas Menengah Khususnya Menengah Atas kita Kita selama ini Fokus ke Pasar luar negeri Pasar luar negeri Pasar luar negeri Kita lupa Memperkenalkan Makanya saya Tampilkan Ini di belakang saya Desinasi Unggulan Seperti Budur Labuan Bajo Danau Toba Mandalika Maupun Likupang Saya yakin Dengan peningkatan Awareness Dari masyarakat kita Selagi kita Menunggu wisataan Mancanegara Kita bisa Membangkitkan Kembali Pariwisata Dengan Kekuatan Wisatawan Nusantara Jadi Kedaulatan Pariwisata Nusantara Betul Sekali Pak Jaya Betul Hebat Hebat Ada Waduh Anda cepat Sekali Nah Ngomong-ngomong Sebetulnya Anda itu Apa Tahu Kalau Anda Mau diangkat Menjadi Menteri Pariwisata Jadi begini Saya Senang Om Jaya Tanya Seperti ini Karena Om Jaya Mengikuti Perjalanan Saya Dari Waktu Saya Di DKI Om Jaya Kasih Saya Muri Untuk Jumlah Unjungan Terbanyak Di Jakarta Saya Waktu itu Seribu Kunjungan Pada Setiap Pelurahan Dan Kecamatan Nah Ternyata Saya Memecahkan Rekor Sendiri Dan Om Jaya Yang memberikan Muri Untuk Jumlah Kunjungan Terbanyak Di seluruh Indonesia Seribu Lima Ratus Kunjungan Dalam Delapan Nah Tentunya Hasilnya Belum Sesuai Dengan Harapan Kami Tapi Kami Sebagai Elemen Bangsa Yang Ingin Kita Bersatu Padu Dan Membangun Akhirnya Sepakat Mendukung Pemerintah Pak Prabowo Masuk Kedalam Pemerintahan Saya Memutuskan Untuk Berada Di luar Pemerintahan Namun Memiliki Hubungan Yang Baik Dengan Bapak Jokowi Saya Selalu Berkomunikasi Baik Dengan Beliau Memberikan Pokok-pokok Pikiran Saya Gagasan Saya Sumbang Saran Untuk Kemajuan Bangsa Nah Setelah Covid-19 Menghantam Secara Dasyat Di Semua Lini Kehidupan Kita Saya Beberapa Kali Dalam Pembicaraan Pak Presiden Mengajak Saya Untuk Bergabung Dan Pada Saat Itu Saya Sampaikan Pak Bapak Perlu Tentunya Yang Bisa Mendengar Suara Dari Luar Pemerintahan Akhirnya Yang Terjadi Adalah Di Akhir Bulan November Saya Terkena Covid Oh Ada Saya Terkena Covid Dan Pada Saat Covid Itu Saya Ber Tafakur Saya Berpikir Saya Berkontemplasi Dan Setelah Beberapa Kali Mendapatkan Tawaran Saya Akhirnya Mendapat Panggilan Ke Istana Di Hari Saya Mendapat Berita Bahwa Saya Negatif Covid-19 Akhirnya Ini Ini Merupakan Satu Sinyal Bahwa Kita Harus Bersatu Padu Saya Sampaikan Itu Kepada Bapak Presiden Ini Tugas Yang Sangat Berat Dan Tapi Beliau Menyatakan Beliau Sangat Percaya Bahwa Saya Bisa Memberikan Satu Solusi Inovasi Adaptasi Dan Kolaborasi Jadi Akhirnya Tentunya Di saat Hari itu Sendiri Waktu Saya Dipanggil Saya Baru Tahu Tugasnya Adalah Di Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dan Belum Ada Pembicaraan Sebelumnya Beliau Sangat Yakin Bahwa Ini Portfolio Yang Memang Adalah Portfolio Yang Sangat Bebannya Sangat Berat Dan Ini Diamanahi Kepada Saya Wah Mengaruhkan Sekali Jadi Ternyata Latar Belakang Kisah Anda Ini Bukannya Saja Rasional Bukan Saja Profesional Tapi Sudah Spiritual Sangat Spiritual Bapak Karena Ya Saya Berupaya Untuk Teguh Pada Pemikiran Sayang Untuk Mendukung Pemerintah Dari Luar Pemerintahan Tidak Sebagai Menteri Tapi Ya Tuhan Berketetapan Lain Di Saat Yang Sama Waktu Saya Kena COVID Saya Ya Mendapat Istilahnya Ilham Untuk Wahyu Membantu Wahyu Untuk Membantu Pemerintah Nah Oleh karena itu Begitu Panggilan itu Datang Dan Keliatannya Pak Presiden Kali ini Tidak Ingin Bahwa Ada Jawaban Tidak Jadi Ya Kebetulan Menurut saya Saya Setelah Salat Istiqoroh Saya Mendapat Dorongan Itu Dan Ya Tanggal 23 Desember Saya Dilantik Di Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Saya Tahu Anda Kan Sangat Dekat Secara Emosional Maupun Rasional Maupun Spiritual Dengan Ibu Anda Yang Yang Saya Merasa Tolomat Diakui Sebagai Teman Ibu Anda Itu Kehormatan Buat Saya Ya Itu Apakah Anda Berunding Atau Kemudian Anda Laporan Kepada Ibu Anda Mengenai Jabatan Baru Yang Sama Sekali Di luar Jalur Proyeksi Karir Anda Yang Anda Kehendaki Silahkan Jadi Jujur Karena Saya Tidak Tahu Kepastian Itu Sampai Saat Terakhir Dipanggil Ke istana Saya Segera Setelah Dari istana Setelah Diberitahu Itu Saya Datang Ke Ibu Saya Saya Minta Izin Beliau Dan Saya Bilang Kalau Beliau Tidak Mengizinkan Pasti Saya Akan Sampaikan Kepada Bawa Presiden Oh Ya Anda Jadi Anda Kata Ibu Anda Tidak Setuju Anda Akan Menolak Itu Pemintaan Presiden Itu Ridu Orang Tua Adalah Ridu Allah Saya Percaya Itu Tanpa Izin Dari Orang Tua Tidak Saya Berani Melangkah Akhirnya Beliau Menyampaikan Restunya Walaupun Tentunya Dengan Banyak Pertimbangan Restu Itu Diberikan Kepada Saya Akhirnya Saya Berani Melangkah Besoknya Untuk Dilantik Karena Itu Tanggal 22 Desember Waktu Saya Mendapat Pemberitahuan Saya Langsung Menemui Ibu Istri Sudah Duluan Memberikan Restu Setelah Itu Ibu Memberikan Restu Dan Akhirnya Dengan Restu Dari Orang Tua Saya Berani Melangkah Kesokan Harinya Untuk Dilantik Di Istana Ya Ya Bapak Menteri Saya Akui Apa Kepatuhan Anda Kepada Ibu Anda Anda Itu Layak Menjadi Suri Teladan Bagi Seluruh Bangsa Kita Karena Saya Masih Ingat Benar Tidak Kurang Dari Jenderal Besar Suderman Itu Berpesan Kepada TNI Waktu Itu Masih Bergerilya Di Hutan Itu Beliau Mengatakan Jangan Sampai Kalian Menghianati Rakyat Dan Alasan Beliau Karena Rakyat Adalah Ibu Kandung Mu Ya Bapak Menangkap Ya Jadi Pesan Dari Bapak Itu Makanya Saya Sangat Terharu Mendengar Tadi Kata Anda Sampai Kalau Presiden Sudah Minta Pun Dan Anda Sudah Bilang Ya Tapi Kalau Sampai Ibu Tidak Mau Diten Menyatkan Jangan Anda Akan Minta Maaf Kata Bapak Presiden Maaf Saya Tidak Boleh Begitu Kan Begitu Betul Betul Saya Betul Betul Meyakini Bahwa Restu Ibu Itu Apalagi Kita Sembilan Bulan Sepuluh Hari Dikandung Di Dalam Rahimnya Merupakan Syarat Mutlak Dari Apapun Yang Kita Niatkan Saya Mempercaya Itu Dan Saya Yakin Pak Jokowi Juga Akan Bisa Mengerti Namun Tentunya Setelah Mendapat Restu Ibu Saya Melangkah Dengan Ya Mudah-mudahan Bismillah Saya Melangkah Dan Sekarang Sudah Dua Bulan Setengah Om Jaya Saya Bertugas Ibu Selalu Mendoakan Saya Juga Selalu Memberikan Pencerahan Kepada Ibu Bahwa Tugas Ini Sangat Berat Kita Harus Terus Berkeliling Memberikan Semangat Menebar Motivasi Kepada Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Luar biasa Jadi Keliatannya Hubungan Anda Dengan Ibu Anda Itu Mutualistik Jadi Kalau saya Bilang Anda Beruntung Punya Ibu Tetapi Ibu Juga Beruntung Punya Anda Dan Setelah Mendengar Ini Semua Pak Bapak Menteri Atau Mas Sandi Saya Saya Dari Dulu Itu Selalu Mendukung Perjuangan Anda Karena Saya Merasakan Ketulusan Dalam Perjuangan Anda Nah Saya Masih ingat Betul Waktu Anda Menetapkan Mau Menjadi Calon Wakil Presiden Itu Yang Memberitahu Saya Itu Ibu Anda Dan Saya Masih Ingat Benar Kan Mestinya Waktu Itu Beliau Itu Apa Bangga Kan Dan Memang Beliau Bangga Cuma Dibalik Kebanggaan Waktu Beliau Menyampaikan Beliau Menangis Beliau Menangis Waktu Itu Saya Ingat Benar Dan Kemudian Saya Tanpa Pertanya Saya Tahu Beliau Sadar Bahwa Anda Masuk Ke Suatu Wilayah Yang Luar Biasa Berat Luar Biasa Berat Ya Itu Anda Harus Mengorbankan Segala Kalian Anda Kan Sebetulnya Tidak Perlu Lagi Itu Semua Kan Kalau Mengenai Masalah Uang Masalah Karrier Anda Sudah Pada Puncaknya Tapi Kemudian Anda Memilih Jalur Yang Lain Itu Ibu Memang Pada Waktu Itu Disamping Mengikhlaskan Tapi Beliau Tahu Itu Beliau Menangis Betul Betul Menangis Sudah 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 Ya Jadi Saya Tahu Di Dalam Itu Ada Kesadaran Atas Risiko Tapi Juga Kesadaran Bahwa Itu Memang Pilihan Anda Dan Saya Kira Pilihan Yang Tepat Dan Disitu Anda Juga Belajarkan Kalau Orang Menghadapi Kemenangan Itu Semua Orang Gampang Semua Bisa Pak Saya Juga Bisa Kalau Melakukan Suatu Pasti Menang Wah Bisa Tapi Menghadapi Kekalahan Sebagai Kemenangan Yang Tertunda Itu Tidak Semua Orang Bisa Dan Saya Lihat Anda Bisa Waktu Itu Anda Bisa Menerima Ikhlas Kekalahan Anda Ya Saya Meyakini Om Jaya Bahwa Manusia Berencana Berikhtiar Tuhan Yang Menentukan Man Proposes God Disposes Dan Setelah Tuhan Menentukan Bahwa Saya Belum Mendapatkan Kepercayaan Amanah Dari Rakyat Berarti Itu Belum Menjadi Amanah Saya Belum Menjadi Rezeki Saya Jadi Saya Bersyukur Berterima Kasih Dan I just need To quickly Move on Harus Tetap Tegar Harus Tetap Berkontribusi Karena Tadi Saya Ingin Cerita Negeri Ini Dan Tuhan Sudah Maha Baik Kepada Saya Memulai Usaha Itu Dari Hanya Tiga Orang Karyawan Setelah Saya Di PHK Tidak Pernah Saya Menyangka Bahwa Usaha Yang Saya Dirikan Ini Bisa Jadi Satu Perusahaan Investasi Aktif Di Asia Tenggara Dengan Membuka Lapangan Kerja Bagi 30.000 Karyawan Jadi Saya Bentuk Ungkapan Rasa Syukur Saya Saya Ingin Berkontribusi Kepada Bangsa Dan Negara Sudah Saya Niatkan Dari Awal Saya Selalu Bilang Kalau Mau Cari Uang Mau Cari Kekayaan Jadilah Entrepreneur Tapi Kalau Mau Mengabdi Mau Memberikan Kontribusi Sumbangsi Kepada Negara Barulah Menjadi Pejabat Publik Nah Inilah Saya Yakini Sebagai Tugas Saya Sekarang Dan Tentunya Akan Ada Pasang Surut Naik Turun Apalagi Kita Ada Dalam Kontestasi Demokrasi Kalah Menang Itu Adalah Biasa Tidak Terpilih Atau Terpilih Itu Merupakan Satu Realita Jadi Bagi Saya Ya Saya Harus Terima Apapun Konsekuensinya Dan Tadi Menarik Sekali Anda Mengucapkan Bahwa Ini Bukan Rezeki Anda Tapi Saya Kira Anda Tidak Menganggap Ini Sebagai Rezeki Anda Menganggap Ini Sebagai Tugas Anda Sebetulnya Beban Sebetulnya Betul Ini Adalah Tugas Adalah Karena Pada Intinya Kita Berada Di Posisi Pejabat Publik Akhirnya Menjadi Melayani Kita Tugasnya Adalah Menjadi Civil Servant Ingat Kita Servant Kita Adalah Melayani Publik Dengan Memberikan Kebijakan Kebijakan Yang Berdampak Baik Kepada Masyarakat Jadi Itu yang Selalu Saya ingatkan Diri Saya Sendiri Dan Teman-teman Yang ada Di Kemenparekraf Bahwa Kenapa Saya pakai Name tag Ini Name tag Ini Bukan Saya Lupa Nama Saya Terus Saya tulis Nama Di Sini Enggak Tapi Ini Mengingatkan Saya Bahwa We are all Tour Guides Kita Ini Adalah Pramu Wisata Kita Harus Memberikan Pelayanan Memberikan Satu Service Kepada Setiap Insan Dan Market Kita Itu Wisatawan Nusantara Dan Wisatawan Mancanegara Nah Ini Yang Menjadi Semangat Bagi Kita Bahwa We do Our job Proudly We take Our job Seriously Bahwa Kita Menjadi Pelayan Pramu Wisata Bagi Para Pelancong Untuk Berwisata Di Indonesia Waduh Lebih sekali Jadi Kalau gitu Anda Sebetulnya Setuju Kalau Kita Mengganti Istilah Pemerintah Menjadi Pengabdi Sangat Setuju Sangat Setuju Ya Karena Saya Lihat Anda Sama Sekali Tidak Mau Main Perintah Kan Saya Harus Memastikan Bahwa Kami Hanya Pembuat Kebijakan Tapi Tugas Kami Adalah Melayani Melayani Kebijakan Itu Dibuat Dan Dijalankan Berdasarkan Mandat Yang Kami Terima Dan Mandatnya Kami Terima Dari Presiden Presiden Terpilih Oleh Rakyat Jadi Akhirnya Kita Adalah Pelayan Rakyat Bapak Saya Jarang Berdoa Untuk Meminta Kepada Saya Sendiri Karena Saya Menganggap Beliau Lebih Tahu Apa Yang Terbaik Bagi Saya Kalau Saya Minta Sesuatu Beliau Pasti Lebih Tahu Bahwa Yang Yang Perlu Itu Yang Mana Kalau Saya Mau Semua Tapi Beliau Menelihkan Saya Nah Begini Tapi Saya Selalu Berdoa Kepada Orang Lain Untuk Orang Lain Ya Terutama Teman-teman Kita Yang Sedang Kesulitan Itu Saya Berdoa Ya Baru Saya Berani Minta Kepada Beliau Nah Tapi Kita Tidak Selalu Orang Yang Saya Doakan Itu Orang Yang Sedang Kesulitan Tapi Orang Yang Sedang Berjuang Nah Saya Tentunya Pilih Yang Perjuang Itu Bagaimana Kalau Perjuangannya Untuk Korupsi Sebanyak Mungkin Ya Saya Bila Itu Ya Kamu Sendirilah Tapi Kalau Seperti Anda Ini Saya Akan Masukkan Anda Dalam Daftar Orang Orang Yang Saya Doakan Karena Saya Tidak Bisa Bantu Saya Nah Untuk Supaya Apa Yang Anda Perjuangkan Itu Akan Mencapai Apa Yang Anda Idamkan Bukan Untuk Anda Tetapi Untuk Negara Bangsa Dan Rakyat Indonesia Ini Demikian Mas Sandi Saya Sangat Terharu Pada Anda Nah Sekarang Dari Tadi Saya Cuma Tanya Selalu Ke Kanan Ke Kiri Nah Sekarang Saya Kembali Fokus Apa Yang Anda Akan Lakukan Supaya Parwisata Kita Ini Bukan Saja Survive Tapi Saksit Di Masa Justru Pasca Pandemi Atau Di Masa Pandemi Ini Sudah Meredah Ya Kalau Saya Ngomong Pandemi Masih Puncak Itu Sulit Kita Tapi Kalau Masa Sudah Meredah Kan Bisa Anda Lakukan Sesuatu Untuk Meningkatkannya Silahkan Kita Melihat Parwisata Kita Haruslah Berubah Karena Menurut saya Pandemi ini Adalah Wake up call Atau Pengingat Kepada Kita Selama Ini Kita Parwisatanya Berbasis Kuantitas Mengejar Mengejar Angka Angka Kunjungan Wisatawan Terutama Mancanegara Dan Kita Mengejar Bagaimana Kita Membangun Membangun Dan Membangun Tanpa Melihat Dari Sisi Satu Pemikiran Yang Menurut saya Om Jaya Sangat Mengerti The quality And the Sustainability Sustainability Dan Keberlanjutan Dan Inklusivitas Dari Parwisata Kita Selama Ini Parwisata Diidentikan Dengan Menengah Keatas Bagaimana Caranya Sekarang Parwisata Di Tengah Pandemi Dan Keterpurukan Ekonomi Ini Kita Reorientasi Bahwa Satu Parwisata Kita Harus Lebih Berkeadilan Harus Lebih Berkelanjutan Harus Lebih Berkualitas Harus Lebih Berbudaya Harus Lebih Berkearifan Lokal Harus Lebih Merangkul Desa-desa Wisata Saya Menjadi Sangat Semangat Karena Program Yang Kami Angkat Sebagai Program Unggulan Adalah Program Desa Wisata Ada Lebih Dari 7500 Desa Tapi Dan Dari 7500 Itu Lebih Dari 1500 Sudah Teridentifikasi Memiliki Potensi Wisata Yang Luar Biasa Jadi Kami Secara Bertahap Akan Menyentuh Desa-desa Wisata Tersebut Kami Juga Melihat Bagaimana Pariwisata Kedepan Bisa Mengadopsi Lebih Banyak Teknologi Lebih Banyak Juga Bisa Mengadopsi Pendekatan Yang Lebih Ramah Lingkungan Dan Saya Yakin Semangat Inilah Yang Akannya Hadir Setelah Kita Dihantam Pandemi Pandemi Membuat Kita Lebih Berpikir Bagaimana Kita Menyusun Ulang Pariwisata Kita Kedepan Dan Saya Rasa Ini Tuhan Yang Maha Kuasa Menguji Kita Tapi Tidak Akan Diluar Batas Kemampuan Kita Kita Diuji Ini Untuk Berpikir Dan Mereorientasi Ulang Bagaimana Kita Membangun Sektor Pariwisata Kita Aduh Ya Terima kasih Sekali Bapak Menteri Saya Tahu Anda Sudah Punya Agenda Lain Yang Menunggu Anda Semua Ya Semua Ingin Dilayani Oleh Anda Ya Itu Jadi Saya Tidak Bisa Memonopoli Anda Cuma Begini Saya Punya Kelompok Yang Sangat Sederhana Informal Seperti Biasa Yaitu Sustainable Development Society Tidak Ada Bentuknya Tidak Ada Apa-apanya Cuma Itu Orang-orang Yang Sepaham Berkumpul Antara Lain Anggotanya Itu Ya Jelas Teman-teman Kita Yang Sangat Mendalami Bukannya Mendalami Memperhatikan Masalah Sustainable Disini Dan Bapak Berundang Mengucapkan Bolehkah Saya Undang Anda Masuk Kedalam Grup Ini Boleh Sekali Pak Saya Merupakan Kehormatan Ada Dalam Satu Grup Bersama Pemikir Pemikir Kita Yang Peduli Terhadap Sustainability Keberlanjutan Kita Karena Menurut Saya Apa Yang Kita Miliki Sekarang Ini Adalah Titipan Untuk Anak Cucu Kita Kita Yakin Bahwa Pariwisata Itu Tidak Bisa Hanya Membangun Infrastruktur Membangun Interkoneksivitas Membangun Jaringan Tapi Kita Juga Harus Membangun Manusianya Ujungnya Adalah The people Bagaimana Kita Membangun SDM Kita Sehingga Kita Bisa Menjadi Bangsa Yang Sesuai Dengan Cita-cita Pendiri Bangsa Bangsa Yang Sejahtera Adil Dan Makmur Menurut Saya Itu Yang Menjadi Tujuan Akhir Dari Pariwisata Jangan Pariwisata Hanya Untuk Segelintir Orang Saja Dan Akhirnya Pariwisata Itu Menambah Jenjang Ya 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 Antara Si Si Kaya Dan Si Prasejahtera Ini Yang Harus Kita Pastikan Tidak Terjadi Paling Tidak Di Era Saya Terima Kasih Bapak Menteri Nanti Kami Tidak Punya Apa-apa Tapi Kami Akan Kirimkan Ucapan Terima Berupa Piagam Anu Penghargaan Kepada Anda Sangat Sederhana Anunya Sini Ini Anu Ini Maaf Sekali Sangat Sederhana Hitam Putih Kewake Uca Tidak Sih Kepada Menteri Yang Sekarang Menteri Doktor Haji Sandiaga Uno Dan Gelarnya Masih Panjang Lagi Disini Ini Bagian Terima Kasih Bahwa Anda Berkenan Menjadi Narasumber Dari Jaya Supranasio Terima Kasih Keputangan Untuk Menteri Kita Dan Salam Untuk Ibu Ya Sebagai Beliau Sehat Selalu Usia Anda Usia Ibu Akan 80 Betul Betul Terima kasih Terima kasih Saya pamit Dulu Salam Untuk Selamat Selamat Bertugas Selamat